Kegiatan Tasyakuran dan Tasyakuran Kegiatan Tasyakuran dan Tasyakuran Kegiatan Tasyakuran dan Tasyakuran Jajaran dosen serta para calon wisudawan wisudawati, FEB Unisma dan para orang tua. Melepas 115 wisudawannya yang kemarin telah di Yudisium. Nah di dalam pelepasan ini mereka nantinya akan melakukan berbagai serangkaian seremoni terkait dengan Tasyakuran maupun pelepasan. Yang mana di dalam lulusan kami ada tiga program studi, manajemen, akutansi dan perbankan syariah. Alhamdulillah mendapatkan IPK tertinggi lulusan dengan pujian hampir merata sekitar 80 persen. Nah ini menjadikan bahwa lulusan kami memang merupakan lulusan yang berkualitas. Nah berbagai program sudah kami berikan selama mereka menempuh pendidikan selama empat tahun. Nah kami selaku dekan berharap mereka nantinya akan terjun kepada masyarakat maupun kepada dunia kerja. Kami berharap mereka memiliki meta skill yang nantinya mereka bisa mampu dan mudah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan perkembangan zaman, perubahan lingkungan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian. Nah dengan meta skill ini yang meliputi dengan skill problem solving, inovasi dan kreativitas, emosional intelijen dan lain sebagainya. Kami berharap mereka menjadi sarjana yang unggul, yang mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Nah untuk itu kami ucapkan selamat kepada wisudawan FEB Unisma yang hari ini mengikuti pelepasan, yang besok juga mengikuti wisudah. Semoga menjadi sarjana yang berkualitas, unggul dan berdaya saing internasional dan dapat mendukung bagaimana pengembangan-pengembangan, mendukung perekonomian Indonesia. Nah di sini kami memang telah memberikan skill entrepreneur, yang mana kami berharap mereka bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang nanti bisa menyemarakkan perkembangan perekonomian Indonesia yang saat ini harus didukung pasca pandemi COVID. Selamat sekali lagi kepada calon wisudawan FEB Unisma, jadilah duta-duta rahmatanil alamin yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Masturi Ayasri dalam IWMFB Unisma. Acara diawali dengan prosesi masuknya dekan beserta bendahari yayasan dan wakil rektor, para kaprodi dan undangan lainnya menuju hal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gedung Pasca Sarjana Unisma. Wakil rektor 2, BG Kali Mas Kandar, SMM, dan seluruh jajarannya, sebuah performansi yang luar biasa yang spesial untuk seluruh undangan Bapak Ibu Kepindan dan juga Datuk untuk... dan seluruh jajarannya. dan seluruh jajarannya. Kegiatan tasyakuran dan pelepasan calon wisudawan wisudawati EPB Unisma ini diikuti oleh 115 calon wisudawan wisudawati dari program studi manajemen, program studi akutansi, dan program studi perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang penuh berkah dan kebahagiaan ini, marilah kita sampaikan ukaman terima kasih dan puji syukur kepada Allah SWT. dengan timpah dan rahmat serta petunjuknya kita dapat berkumpul bersama. Dalam acara... Pembangsaan dan tasyakuran calon wisudawah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ismail Mala, semester GASA, tahun Akademi 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamu, Alimu, ya Kusimah, Kukul Isra, Alimu, ya Kukul Isra. Yalawakot, 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 Kukul Isra, Alimu, ya Kukul Isra, Walakum, ya Kukul Isra, Walakum, ya Kukul Isra, Alimu, 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 ya Kukul Isra, Alimu Jika yau bantongi, hai yau bantongi maafah Jangan halangkan asikmu, bagitlah emasanku Saka hati wahai karna haramu, cintamu dalam imanku Jangan halangkan asikmu, bagitlah emasanku Indonesia negeriku, berkau bantongi maafahku Siapa datang kemantanku, bagitlah emasanku Jangan halangkan asikmu, 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 bagitlah emasanku Terima kasih Terima kasih Jangan halangkan asikmu, bagitlah emasanku Pertama, berdasar hasil evaluasi indeks prestasi kumulatif, Masa studi, dan nilai ujian skripsi atau komprehensif Ditetapkan jumlah lulusan Lulusan predikat dengan ujian Dan lulusan terbaik di tingkat fakultas pada masing-masing program studi Sebagaimana lampiran satu keputusan ini Kedua, berdasar hasil monitoring prestasi bidang ilmuwan, keorganisasian profesi, IT, seni budaya, olahraga, keagamaan, dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ditetapkan mahasiswa interpretasi tingkat fakultas, sebagaimana lampiran dua keputusan ini Ditetapkan di malam pada tanggal 3 Januari 2024 Dekan Nurdiana SMSI di tanda tangan Lampiran satu keputusan Dekan nomor 16 Garing A72 Garing U.08 Garing D Garing A.22 Garing 1 Lomawi 2024 Jumlah lulusan, lulusan dengan predikat ujian, dan lulusan terbaik pada tiap-tiap program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita selama lang Wisuda, periode 72 Jurusan Manager Jumlah lulusan, 89 Jumlah lulusan dengan predikat ujian, sebanyak 77 lulusan Lulusan terbaik NPE 2.090.1.08.191 Jumlah lulusan, atas nama Muhammad Ramdhani Idris IP KUMULATIF 3.95 Jumlah lulusan dengan judia, lama studi 8.5 semester Nama orang tua, Bapak Muhammad Ima, Ibu Andrian Jumlah lulusan, 14 lulusan Lulusan dengan predikat ujian, sebanyak 10 lulusan Lulusan terbaik NPE 219.010.82.141 Atas nama, Maya Isari Ikuatan Beridikat ujian dengan pujian, lama studi 8.17 semester Kegiatan pelepasan calon wisudawan wisudawati EPB UNISMA ini Dikuti oleh 115 lulusan yang terdiri dari 89 lulusan pro di manajemen Lulusan dengan pujian sebanyak 77 Lulusan terbaik dirai oleh Muhammad Ramdhani Indris IPK 3.95 Dengan pujian lama studi 8.5 semester Lulusan terbaik NPE 219.010.83 Jumlah lulusan pro di akutansi sebanyak 18 lulusan Lulusan dengan pujian 14 Lulusan terbaik dirai oleh Maya Tisari Ikuatan Lulus dengan pujian IPK 3.79 Masa studi 8.1 semester asal Nusa Tenggara Lulusan pro di perbankan syariah sebanyak 12 lulusan dan 9 lulus dengan pujian Lulusan terbaik dirai oleh Dwi Puji Rahayu dengan IPK 3.91 Masa studi 8.5 semester asal Tenggarong Bidang prestasi MBKM yaitu kredit transfer internasional di 2 negara Yang kedua dalam bidang seni dan budaya Prestasi nasional Prestasi bidang ilmuwan yaitu konferen internasional Juga yang kedua adalah MBKM Kredit transfer internasional di 2 negara Ketiga Yang kedua adalah Yesi Yee Si Mumi Tasani Jurusan manajemen Prestasi bidang MBKM Dia ikut transfer kredit Internasional di 2 negara Juga Prestasi dalam bidang seni dan budaya Baik itu tingkat nasional maupun internasional ke-6 Fadiyah Nur Anissa jurusan perbankan syariah prestasi kemudian dia ikut konfret internasional terima kasih disampaikan untuk itu kami undang kepada Ibu Dr. Insipir Haji Budawal MAHMS Bapak Prof. Dr. Dr. Haji Mas Buriti tahun akademik 2023-2024 semoga baik dari penasaran maupun internasional kepada jurusan terbaik program studi-management Mohamad Karamani Kilias oke, pertama yang berikan-berikan kepada jurusan terbaik kepada sahaja Mohamad Arabi Dini Kilias dengan BK 3,95 acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para lulusan terbaik dan para lulusan berprestasi oleh dekan rektor dan yayasan serta ucapan selamat dari para wakil dekan para kaprodi serta undangan untuk melulusan tambahin program studi-amuntansi baik, mohon tontonan lagi Bapak Ibu ya dengan indes prestasi kemudian 3,91 bulan jasa api terbunan Bapak Ibu ya dan juga jualan 2 dan juga jualan 3 sebagai produser dan supermer suara mungi api di Jawa Timur nomor 23 luar biasa ya selanjutnya harga akan diberikan oleh ibu maju yang merupakan prestasi yang diberikan luar pajak dan juga luar pajak dan juga dan juga berjualan baik, kemudian teologi Bapak Ibu ya dan selanjutnya ibu maju berjualan akan memberikan kepada saudara terjias dari program perjualan dengan prestasi makhluk KSD dan juga berjualan walau biasa dikailah prestasi yang berjualan oleh Kementerian Dibidikan Dari Teknologi Indonesia selanjutnya akan diberikan kepada kakus semaku presenter dari sejarah EPSI 2023 dan juga berjualan dari Desa Tampung Sampai dan juga Sampai dan juga Sampai prestasi yang untuk prestasi yang dicapai oleh Salah Dibidikan hari ini Pembelian 2002 dan yang mencoba kepada ESS Memasukkan acara selanjutnya Sambutan dari Rektor UNISMA Profesor Dr. Haji Maskuri MSI Dalam sambutannya beliau berpesan kepada para lulusan agar sikap tawadu hormat sikap egaliter mendengar orang lain dan sikap populis dan tidak elitis tetap rendah hati dan memegang teguh kebenaran dan kejujuran harus diterapkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan di masyarakat dimanapun berada Selamat datang di pelepasan FB UNISMA Sukses kuliah hati gembira Panaman jumbul bunganya warna Bila diolah manfaatnya tinggi FB UNISMA selalu berkreasi Spirit mutu alumni berkualitas tinggi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wasyukrulillah Ala nikmatillah Wala khawla wala kuwata ila billah Allah Maszali Waszalim Wala Sayyidina Muhammad Wala Alihi Waskabiyah Jumain Amabadu Yang Yang Sormati Benda Raya Yasanun Isma Ibu Haja Maslihka MNSI Kandidat Doktor Ketua Bidang Usaha Yasanun Isma Raya Banu saya Doktor Insinyur Hajar Modawama MSI Saya Sering Manggil Banu Karena Dulu ketika Saya kuliah Terus ketika Kakak Kelas gitu Ketika saya Belajar MS Word Tangan saya Di pekat-pekat Terus Karena beliau Trainernya Jadi Trainernya Sampai sekarang Masih Ingat saya Seperti Pak Yu Sendiri Menyampaikan Selamat dan Sukses Kepada Ibu Dekan Yang Turut pulang Melakukan Berbagai macam Percepatan 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 Dalam bidang Akhiritas Percepatan Percepatan Dalam Pengembangan Ekspansi Keluar Negeri Percepatan Dalam Pengembangan Kualitas Berdaya Manusia Saya Apresiasi Karena Satu Rombel Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Mengambil Program Doktor Bersama-sama Kita Akan Panen Nanti Dalam Waktu Dekat Sya Allah Akan Panen Panen Doktor Panen Profesor Sya Allah Karena Seniornya Juga Sudah Saat itu Dekan Profesor Doktor Profesor 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 Percepatan Yang selalu Memberikan Support Kepada Generasi Generasi Berikutnya Sisi lain Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Juga Paling 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 Banyak Di Lingkungan Unis Lembaga 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 Sertifikasi Tingkat Nasional Maupun Internasional Itu Sertifikasi Konkret Bahkan Kemarin Ada Tamu Dari Samarinda Rektor Samarinda Wakil Rektor Dekan Ketua Lembaga Hampir Kurang lebih Sekitar 15 Eti Yang Ditunjuk Pertama Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Oleh Salah Satu Dekan Di Fakulta Egi Universitas Islam Negeri Samarinda Langsung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Alhamdulillah Kekompakan Inilah Menjadi Kunci Utama Di Membangun Sebuah Fakultas Membangun Universitas Kekompakan Jadi Kunci Utama Maka Saya Menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Termasuk Membawa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Menjadi Akreditasi Kita Masuk Saya Hanya Pesat Kepada Anda Sekali Dimana Sikap Tawadu Sikap Hurmat Akhlak Kulukarimah Kedepankan Dimana Saja Anda Berada Tawadu Akhlak Yang Mulia Akhlak Yang Terpuji Menghormati Orang Lain Kunci Utama Untuk Sukses Yang Kedua Sikap Egal Sikap Terbuka Tidak Ada Tidak Ada Orang Yang Paling Hebat Dimana Saja Letakkan Di Saudara Saya Letakkan Paling Hebat Anda Punya Sikap Egal Sikap Terbuka Mendengar Orang Lain Kalau Baik Ambil Kalau Enggak Baik Sudah Didengarkan Saja Tapi Kebanyakan Sudah Memegang Tekuk Kebenaran Dan Kejujuran Dan Yang Terakhir Adalah Tetap Takwallah Bertakwa Pada Allah Subhanahu Matah Lima Kunci Sukses Buat Saudara Dimana Saja Saudara Berada Saya Joakan Mudah-mudahan Anda Menjadi Orang-orang Kaya Mohon maaf Nanti Saya Tidak Bisa Sampai Selesai Tapi Saya Selalu Support Kepada Kepala Fakultas Ekonomi Dari Kampus Unisma Terbang Tinggi FEP Unisma Selalu Mengembangkan Mengantarkan Alumi Berdaya Saing Tinggi Memasuki Acara Di bawah Saatnya Kita Akan Memasuki Acara Serebut Dial Pengalungan Berdoa Bagi Calawi Sunlawan Program Studi Management Untuk Itu Dengan Hormat Mari Kita Sambut Kepala Program Studi Management Bapak Budi Wahono SEMM Dan Sekretari Jurusan Bapak Kepala 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 SEMM Untuk Menari Keras Mampu Memasuki Acara Intitas Syakuran Dan Pelepasan Dilaksanakan Pengalungan Gordon Oleh Para Ketua Program Studi Dengan Didampingi Sekretaris Program Studi Pertama Pengalungan Gordon Oleh Ketua Program Studi Manajemen Budi Wahono SEMM Dilanjutkan Dengan Pengalungan Junaidi SEMSA Serta Pengalungan Gordon Oleh Ketua Program Studi Perbankan Syariah Harun Al-Rashid BS MIEB PhD Muhammad Isolvi Asah Allah Rizal Rambatullah Asah Mojo Iqbal Rizikullah Asah Allah Fitih Fokifah Asah Allah Lagi Ewa Dianasina Asah Bang Hamzah Ahmad Asah Lombok Ahmad Hanif Hanyato Asah Cilbo Elbita Ayu Asika Asah Ma Sedi Citrai Asah Ma Al-Fid Awliya Rahman Asah Ma Muhammad Dari Ibris Asah Ma Sidi Khoiratu Asah Brita Anggaini Triayunitias Asah Ma Sedi Mayayumi Asah Pongan Nia Wanda Rumah Asah Ma Timah Tanah Tengah Triumi Wladen Asah Ma Sita Mahdian Asah Ma Adela Asah 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 Lam Eri Adela Mas Asah Ma Eri Asah Bim Nusa Ngarabata Kati Apri Asah Nusa Ngarabata Kusum Asah 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 Vina Asah Tuban Siti Ufidatuna Asah Asah Sido Asal Sampar Asal Pajita Muhammadul Issa Asal Bermasa Bisbahusun Sudur Asal Mala Amal Hasil Asal Perbantalan Firtahul Rizali Asal Mala Agzabara Asal Pasurwa Asal Rizki Asal Propolido Satmar Al-Badhi Asal Propolido Awla Aini Awliya Asal Mala Hulingah Asal Mala Bitar Krihati Nindu Asal Sido Muhammadul Issa Asal Mala Muhammadul Issa Asal Pasurwa Tauki Hidayah Asal Bersih Asal Sudir Asal Mala Al-Ibu Robi Asal Balkan Ali Wapak Asal Sampar Kefir Asal Lanoan Muhammad Ali Firman Syah Asal Jomba Adria Adria Asal Mala Mufliya Abdul Rahman Asal Jogja Jakarta Siti Asal Lanoan Siti Asal Mala Asal Mala Asal Mala Asal Mala Asal Mala Mohd 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 Yudi Atolika Asal Mala Mohd Ilman Habidi Asal Mala Mohd Zaidul Al-Aqid Asal Mala Relawas Elas Shobinata Asal Keli Indhara Zumpah Asal Bersih Diodok Kriya Istanio Asal Mala Oke, mohon untuk bisa mengetahui anak dari fotografer. Kira-kira itu 3, 2, 1. Dilanjutkan dengan gaya bebas. Silahkan tunjukkan jumlah terbaiknya, tangan terbaiknya, dan semuanya cerianya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pada cerita terbaiknya. Sia diantara malam. Aku banyak. Bukan bersedih-sedih. Bukan beraneka. Waduh padang-padang. Pada cerita terbaiknya. Sia diantara malam. Sangat bersedih. Kalau indah pembawaidi katulisti. Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Dan Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Sebenarnya saya ini bukan seorang yang pandai pidato atau berbicara di depan. Saya dulu pekerjaan bersama Mas Indar, juga bersama Pak Wadun, sama Pak Kolit, kadang ditelepon untuk menipu acara. Tapi, seperti ini, saya berbicara di sini bukan sebagai apa-apa. Saya di sini juga, aslinya pengen sih, foto-foto juga pengen. Tapi, mungkin lain waktu di luar sana. Kemudian, apa lagi ya? Oke, mungkin itu saja. Saya juga ingin membuat maaf kepada seluruh jajaran apabila ada kesalahan kata atau tindakan saya selama di efekionisme. Mungkin ada yang kurang berkenan atau ada salah perbuatan saya, kurang berkenan. Kemudian, pesan saya untuk teman-teman semua, untuk alumni dari efekionisme ini. Semoga kedepannya semakin jaya. Semoga siap-siap lah habis ini kita mencari info lokal bersama-sama. Mohon kepada yang terhormat Ibu Nurdiana S.A.F.S.I. Selaku Dekan F.E.P. Unisma Yang hormat, Pekurus Ika, Bapak Pekurus Dermawan SD, Selaku Wakil Sekretaris Ika, Serta Bapak Holis Habib S.A.F.M. Selaku Wakil Dekan Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Jajaran Yayasan, Malang BDK, Bukan Rodi, Para dosen, Calonis Sudawan F.E.P. Unisma, Dan juga di sini ada pimpinan dan pembankan yang hadir. Selamat datang di F.E.P. Unisma, Dan juga jajaran Ikatan Keluarga Aluminisma, Ijinkanlah kami Dekan Fakultas Ekonomi dan Biskis Universitas Selamalang. Pada hari ini kami menyerahkan 115 lulusan Fakultas Ekonomi dan Biskis Unisma Dari program studi manajemen akutansi dan perbankan syariah. Tugas F.E.P. Unisma sudah selesai. Sehingga kemarin kami sudah melakukan prosesi Sejumlah 115 calon misudawan sudah kami Apa yang nanya Pak Satir? Lepas Green Jacket, Jadi mereka sudah bukan mahasiswa. Jangan khawatir para misudawan, Hari ini Anda akan berpindah tempat. Anda akan masuk menjadi bagian dari Ikatan Keluarga Alumni Universitas Selamalang. Untuk itu, Pada hari ini kami serahkan 115 lulusan Fakultas Ekonomi dan Biskis Unisma Kepada perwakilan calon wisudawan oleh pengurus IKA Alumni. 115 lulusan Fakultas Ekonomi dan Biskis sebagai bagian dan anggota Ikatan Keluarga Alumni Unisma. Untuk selanjutnya kami menunggu orang serta aktif saudara dalam memajukan kampus kita terkitar Universitas Selamalang. Terima kasih. Sebagai simbolis ya, dari sekat-sekat Unisma kepada mahasiswa. Oke, ini adalah hadiah yang mau pilih mahasiswa untuk Ibu Dekat. Tunggu tangannya, beri ada. Oke, selamat menjadi alumi. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Dekan FEB Unisma, Nurdiana SEMSI. Dalam sambutannya beliau mengucapkan selamat atas keberhasilan menyelesaikan perkuliahan di FEB Unisma. Pencapaian hari ini bukan perjalanan terakhir. Saudara ditetapkan menjadi sarjana ekonomi dan teruslah belajar dan berkarya. Jadilah pribadi yang mampu menebar manfaat bagi orang banyak. Dan FEB telah memberikan berbagai bekal kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga para lulusan menjadi sarjana yang kompeten berhaluan ahlul sunnah wal jamaah. Selaku Yayasan Bidang Usaha, yang kami hormati Rektor Universitas Selamalang beserta jajarannya, yang kami hormati para wakil Dekat 1, 2, dan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Selamalang, yang kami hormati para kaprodi FEB Unisma, kaprodi akutansi, manajemen, dan perbankan sariah beserta jajarannya, dan yang kami hormati para undangan, mitra industri, FEB Unisma, dan pihak perbankan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya tugas FEB Unisma, di dalam mengembangkan amanah menjalankan tridama pendidikan tinggi kepada calon wisudawan yang hari ini sangat berbahagia. Tentunya kami berkesan kepada calon wisudawan, bahwa sudah ada 3 skill yang sudah kami berikan, yaitu knowledge attitude maupun hard skill dan soft skill. Ini kami sudah berikan dalam jangka waktu mungkin bisa, atau adik-adik mengikuti pembelajaran di FEB Unisma, ada bahkan mungkin yang lebih. Sepanjang itu semua, para calon wisudawan telah menawarkan penang bagaimana telah berkriprah di FEB Unisma. Karena dalam satu tahun terakhir ini, banyak capaian-capaian yang telah diterima oleh FEB Unisma. Pertama, akreditasi unggul dari Lamemba untuk prodi akutansi, dan yang kedua adalah akreditasi internasional FIBA dari Cierna, untuk prodi akutansi dan manajemen. Big applause. Kami sangat berterima kasih atas hubungan mahasiswa. Kenapa? Alhamdulillah, perguruan tinggi swasta yang baru mendapatkan akreditasi internasional di malam-malam ini, masih FEB Unisma. Fakultas ekonomi dan bisnis tunyaknya Unisma. Artinya apa? Dengan adanya rekognize dari dunia internasional dari Jerman, ini ada keterlibatan dari mahasiswa, dosen maupun pengelola, bagaimana pengelola pendidikan tinggi ini, bisa diakui oleh internasional. Termasuk juga dukungan dari Mita Industri, big applause-nya. Pemagangan, memberikan, kuliah praktisi maupun skill, kepada kandangan baik, kepada manatel, Anda akan terjun kepada dunia yang sebenarnya. Yang penuh dengan ketidakpastian, lingkungan bisnis yang betul-betul sangat dinamis. Nah, Anda sebagai nutrisam yang mewakili Gen Z, tentunya harus bisa bertahan, dan harus bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan lingkungan, di mana nanti Anda akan terjun di masyarakat. Pesan saya, Anda harus bisa menciptakan, mengeluarkan meta skill yang sudah digodok di FPP ini semua. Nah, meta skill itu meliputi apa saja? Pertama, kemampuan untuk problem solving, kemampuan kita bagaimana berbicara kritis, dalam memecahkan masalah dan transkiris. Ini adalah yang dibutuhkan, di dalam masyarakat, maupun dunia pendidikan, maupun di dalam dunia kerja. Kedua, learning to learn. Jangan berhenti untuk belajar. Jadi, belajar untuk belajar. Karena Anda harus mampu beradaptasi, harus mampu agile. Pembelajaran saat saudara sudah mengikuti selama 4 tahun atau lebih. Karena disinilah dibutuhkan bagaimana Anda menumbuhkan ide baru. Di tempat kerja, dan bagaimana nanti Anda mengimplementasikannya. Terakhir, Anda harus bisa adaptif dan fleksibel. Apa yang Anda rasakan nyaman di hari ini, belum tentu di kemudian hari Anda nyaman. Begitu pula yang kami terapkan di dalam pengelolaan FEP. Kami bersama rekan-rekan selalu kompak untuk bagaimana menciptakan peta skill di dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis di dunia pendidikan. Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Haji Rois Arifin SEMM. Marilah kita berdoa bersama-sama dan mudah-mudahan acara pelempasan besidia dan tasakulan FEP BUSMA tahun akademik basal 2003-2004 bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan seluruh. Misu Dawat, Misu Dawati, keluarga yang semuanya, pimpinan fakultas, dosen, karyawan, mahasiswa semuanya, dan juga para yang hadir pada siang hari ini dapat rita dari Allah SWT. Dan cepat mendapatkan kesuksesan. Mungkin judul yang cepat, menciptakan percayaan, juga mungkin mau melanjutkan ke cipian S2. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah 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 Iwan Hikmawan melaporkan. Al-Fatihah Al-Fatihah